Intro Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan Dua kapal perang mereka melintas di perairan internasional Di selat Taiwan pada Minggu 28 Agustus 2022 kemarin Ini jadi pertama kalinya kapal perang Paman Sam Melintas di perairan tersebut Setelah kunjungan jubir DPR AS Nancy Pelosi 2 Agustus lalu Angkatan Laut Amerika Serikat mengklaim Kapal USS Antietam dan USS Chancellor's Will Hanya melakukan pelairan rutin di selat Taiwan Mereka juga mengatakan pelairan transit ini merupakan komitmen AS Terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka Sebab militer AS hanya terbang, berlayar, dan beroperasi Di tempat yang diizinkan oleh hukum internasional Merespons hal ini, militer China mengambil langkah waspada Juri bicara Komando Teater Timur Militer China, Colonel Sheehy Mengungkapkan bahwa pasukannya tengah melakukan pemantauan Atas pergerakan kapal AS Situasi diklaim ada dalam kondisi terkendali Militer China pun ada dalam kondisi siaga tinggi Kapal AS dan sejumlah negara sekutunya memang rutin wira-wiri di perairan ini Dalam beberapa tahun terakhir Misalnya, pada Oktober 2018, April 2019, Desember 2020, dan Oktober 2021 Pada Oktober 2021, kapal AS melintas berbarengan dengan sebuah kapal perang Kanada Saat ini ketegangan di kawasan Taiwan belum meredah Sejak awal Agustus, sudah tiga pejabat Amerika Serikat yang mengunjungi negara itu Terima kasih telah menonton!